Intro Baik Assalamualaikum Anda Tuhan dimanapun Anda berada Sekarang Andri sudah bersama Ibu Kadis Yang kemarin sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa Ibu Pada Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Ini meraih juara dua stand terbaik Dan pameran di Lombok Sumbawa Investment Trade Tourism Agriculture Fishing atau ITAF 2023 Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andri Bagaimana kabarnya sekarang Ibu? Alhamdulillah baik Baik ya dari Lombok itu mulai dari hari apa Ibu? Kami berangkat ke Lombok hari Kamis dan Alhamdulillah kami sampai kemarin hari Senin Hari Senin Ya Alhamdulillah Langsung berkantor Ibu? Langsung kantor, langsung rapat, langsung wawancara nih sama Mas Langsung wawancara, langsung gaspul ya Bu? Gaspul, tadi juga ada tamu dari Kementerian Keuangan Oh baik, tapi sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat Baik Ibu, perihal kegiatan kemarin di Nusa Tenggara Barat Mulai juara dua untuk stand terbaik UMKM ya? Iya Itu seperti apa Ibu? Bisa dijelasin nggak? Kok bisa gitu jadi juara dua? Ini nasional ya Bu? Iya Oh oke Pameran nasional Baik Ya Alhamdulillah kami mengikuti pameran ini memang sudah diagendakan Pameran ini memang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas para wisata Dinas para wisata Dan mereka mengundang seluruh pelaku usaha mikro Melalui dinas kooperasi dan usaha mikro Seluruh kabupaten kota se-Indonesia Nah kebetulan kami ikut di situ Kami berpartisipasi Kami ke sana hari Kamis Dan pamerannya dibuka pada hari Jumat, Sabtu dan ditutup hari Minggu Nah pameran di sana kami membawa 30 produk Produknya itu terdiri dari produk makanan Kemudian kraft Juga fashion yang kami bawa ke sana Sebagai produk-produk usaha mikro yang dihasilkan oleh teman-teman pelaku usaha mikro di Kabupaten Tangerang Jadi kami di sana mempromosikan Memfasilitasi seluruh pelaku usaha mikro Kabupaten Tangerang Untuk mereka bisa memasarkan produknya Untuk mereka bisa mengembangkan usahanya Jadi kami juga di sana meminta kepada seluruh pelaku usaha mikro itu Untuk mereka membawa kartu nama Dari setiap produk Karena kan kami berpikir Seandainya produk itu habis Atau seandainya Pengunjung itu memang Ya Tidak membawa uang Ataupun uangnya kurang Mereka tertarik dengan produk kita Kita bisa kasih kartu nama mereka semuanya Atau bahkan mungkin pengen ngeborong gitu Bu ya Dengan jumlah yang lebih besar Kalau ada kartu nama kan enak Itu harapan kami memang Jadi Buyers bisa komunikasi langsung dengan mereka Itu harapan kami Wow Makanya gak heran jadi juara dua State UMKM terbaik ya Bu Ya Alhamdulillah Mungkin dari sisi pelayanan juga ya Pelayanan yang langsung gerecep Buat memasarkan produk yang dibawa dari Kabupaten Tangerang Mungkin begitu ya Bu Alhamdulillah Mudah-mudahan sih itu Selain itu juga tadi Pak Kabit sedikit menjelaskan ya Kenapa Kabupaten Tangerang bisa terpilih menjadi terbaik kedua Di ajang tersebut ini salah satunya tadi Ibu sudah jelaskan pelayanan yang luar biasa Dan juga ini tadi sudah dijelaskan juga produk yang ditawarkan bervariatif Ibu Iya betul Produk yang kami tawarkan itu bervariatif Jadi masyarakat akhirnya tertarik Belum lagi kemasannya packagingnya juga Alhamdulillah Packagingnya bagus karena kami juga sering melakukan pembinaan Terkait dengan packaging-packaging produk-produk mereka khususnya produk-produk makanan Gitu Jadi higienitas daripada produk juga kami perhatikan Karena itu kan untuk keselamatan konsumen kami utamakan Jadi mereka merasa nyaman membeli produk-produk Khususnya produk UMKM Kabupaten Tangerang Wow Itu yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat ini produk berbentuk apa Bu? Makanan, kreft atau? Karena kita kan satu stand itu kita baur ya mas Penataannya itu kita satukan antara fashion, makanan, kemudian kreft Memang paling banyak peminatnya itu makanan Makanan ya Bu? Itu Andri pernah nyobain yang produk makanan itu yang pisang Bu Oh, keripik pisang madu Madu, betul Iya betul, itu produksi pasar kemis itu enak gitu Iya, dan itu Andri dapatkan dari kegiatan-kegiatan OPD lain Itu sudah mulai ikut memasarkan produk UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang ya Bu? Iya betul Jadi itu adalah upaya juga untuk memasarkan produk UMKM kita Nah, untuk dari juara dua ya Bu? Betul Terbaik ini diserahkan langsung oleh pemerintah setempat untuk Kabupaten Tangerang Berarti ini Kabupaten Tangerang boleh dibilang mewakili Banten juga ya Bu? Satu-satunya ya? Kebetulan memang yang berangkat ke sana dari Provinsi Banten hanya Kabupaten Tangerang Hanya Kabupaten Tangerang Mereka memang mungkin punya kesibukan lain Oh iya Sehingga mereka tidak bisa hadir Tapi cukup bisa membawa Harum Banten dan Kabupaten Tangerang ya Bu? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah karena memang ada dampak lain yang kita rasakan Karena kan pada saat pameran juga saya coba memprogramkan bukan hanya pameran Tapi juga kita kunjungan kerja ke tempat-tempat yang lebih bagus dari kita Oh, studi banding itu ya? Ya, studi banding, studi tiru Saya waktu itu ceknya terus terang di Google Saya lihat ya Mana Kabupaten kota terbaik di NTB untuk urusan kooperasi dan usaha mikro Berarti ini tidak masuk randon Bu ya? Enggak Dadakan saja gitu? Ya, cuman kita persiapkan dari sini Inisiatif ya Bu? Ya, inisiatif cuman kami persiapkan dari sini Sebelum pergi kami persiapkan Ternyata dilihat di sana di Lombok Tengah Jadi kami hubungi teman-teman di Lombok Tengah Alhamdulillah kita jadi belajar banyak Jadi maksudnya gini Supaya kita tidak jago kandang nih Betul Jadi kita harus tahu dunia luar Jadi sekalian kita pameran Kan pemerintah sudah mengeluarkan dana nih Untuk kita pergi pameran ke sana Jadi sekalian juga kita dapat ilmu banyak Kita dengan studi tiru ke Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kabupaten Lombok Tengah Di sana itu Alhamdulillah kooperasinya sudah terbentuk bagus Kemarin kami sudah lihat Mereka sudah mampu menampung berbagai usaha mikro-usaha mikro Mereka punya kelompok Kemudian juga pemerintahnya Pemerintah daerah sudah bisa membangun pelut Pelutnya itu memang dibiayai dari pemerintah pusat Dari DAK Jadi akhirnya mereka berbagi strategi ke kita Gimana caranya Biar kita bisa Membangun pelut Bagaimana kita bisa mengajukan proposal kepada pemerintah pusat Nah hal-hal kayak gini kan Kalau kita gak gercep gitu ya Gak melakukan kunjungan Susah kita dapat informasi sampai detail Sampai detail strategi semua mereka jelaskan ke kita Ya mudah-mudahan lah kita bisa ngikutin Apa yang baik di lombok tengah itu Berarti bukan hanya bawa prestasi Tapi bawa ilmu baru juga ya Bu Ah betul Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semua Jadi sekali jalan kita dapat Ngepromosiin produk usaha mikro kebupaten Tangerang Terus kita juga dapat ilmu bagaimana Mengelola dinas kooperasi dan usaha mikro ini Biar lebih bertepat guna Sasarannya itu lebih tepat Bagaimana apa strategi yang kita lakukan untuk itu Pada kunjungan kemarin bersama siapa saja Bu Kunjungan kemarin kebetulan Saya memprogramkan untuk kunjungan ini Jadi 10 bidang terlibat Semua bidang itu seluruhnya terlibat Jadi saya kemudian Sekretaris Dinas Kemudian Kepala Bidang Kepala Bidang Usaha Mikro Dan Kepala Bidang Promosi Kemudian untuk bidang kooperasi Karena beliau ada acara di sini Jadi digantikan oleh anggota daripada bidang kooperasi Kemudian juga UPT, UPDB Karena ini kan terkait permodalan juga Jadi saya mensinergikan bagaimana seluruh bidang dan UPT ini Bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ada di Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Karena kalau tidak bekerja sama Maka kegiatan itu akan stuck Jadi Jalan di tempat ya Bu Ya betul Jadi saya berpikir Yang paling baik untuk mencapai tujuannya cepat itu adalah Kolaboratif antara bidang Oh Saring bersinergi ya Bu Betul Kolaboratif antara bidang Kemudian setelah itu Baru tuh Sasaran kita tuh akan sampai Gitu Sasaran kepada masyarakat tuh sampai di permodalan akhirnya Oke Jadi semuanya saya bawa Kita kurang lebih kemarin Bawa 15 tim Sama UPDB 4 Jadi 19 Sesuai dan semuanya ada anggarannya di DPA Perjalanan untuk pameran Baik Tapi kita kesana selain pameran Kita juga sudah ditiru Dan bawa ilmu baru ya Bu ya Ya Ilmu baru dan semangat baru Pak Karena Ya karena Karena kami kan memang belum punya lembaga inkubator Nah banyak hal yang ingin Memang kemarin sudah kami konsepkan Kami konsepkan untuk lembaga inkubator ini Tapi belum berjalan Kebetulan mau ke Lombok Tengah Kebetulan saya banyak teman ya Di sana Alhamdulillah ada teman Sampai mereka bilang Udah di Lombok Tengah aja Pasti ya di rating juga bagus Yaudah Kelombok Tengah Dan mereka kasih ilmu-ilmunya Alhamdulillah Mudah-mudahan aja kita bisa implementasikan Semangatnya itu Bahkan bisa Lebih Melebihi ya Bu ya Ya amin Semoga Semoga Pak Amin Harus dengan semangat Dan kerja sama tim yang solid Betul itu Betul Tadi juga Ibu bilang Bersama beberapa kabit juga ya Ya betul Mungkin Ya dari Kooperasi diwakili Ya Berbicara mengenai kooperasi Ini kan Kemarin juga Arif sempat dengar informasi Ada klinik kooperasi itu Bu Oh iya Andri kira cuman Dean kesini Yang punya klinik ya Yang punya klinik Di skum juga ada klinik nih Bu Ya Seperti apa itu Bu Klinik kooperasi Jadi klinik kooperasi itu Sebetulnya Inovasi yang dibuat oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Inovasi bagaimana Melayani seluruh masyarakat Sasaran kita Jadi Kami memberikan konsultasi Gratis di kantor Konsultasi Jadi Boleh ya Bu Ya Semua kooperasi Jika ada permasalahan Silahkan datang ke klinik kooperasi Dimana klinik kooperasi Nanti disana Sudah ada timnya Yang akan Melakukan Pembinaan Ataupun sosialisasi Kepada masyarakat-masyarakat Yang memang membutuhkan Sampai saat ini Sudah banyak Sejak klinik kooperasi ini Digaungkan Di tahun 2023 2021 ini 2021 ini Sudah ada 104 lebih 104 104 Ya 104 lebih Kooperasi-kooperasi Yang kita bantu Melalui Klinik kooperasi ini Konsul ya Bu Ya konsul Kemudian juga Pemecahan masalah Karena kan Setiap kooperasi Punya problemnya Masing-masing Ya kan Nah Kebetulan Kami juga Tidak bisa Setiap saat Mendatangi Masyarakat Karena Pembinaan kami Juga kan Terbatas dengan Anggaran Jadi kami Pembinaan Dilakukan rutin Setiap saat Tapi tentu Lokasinya Lokusnya Berbeda-beda Sedangkan Permasalahan Kooperasi di Kabupaten Tanggerang Ini kan begitu banyak Jadi mereka Bisa datang Anytime Kapan aja Ke kantor kami Jam 8 Sampai jam 4 Sore Dari hari Senin Sampai hari Jumat Kami insya Allah Jam kerja ya Bu Jam kerja Karena Sabtu Minggu Libur mas Teman-teman saya Di klinik kooperasi Harus libur Gitu mas Ini di klinik kooperasi Yang Stand by Dari teman-teman di Skum Iya Dari teman-teman di Skum Ruangan Udah kami Fasilitasi Serepresentatif Mungkin Kemudian juga Kami Mencoba lah Untuk Bagaimana memberikan Pelayanan Terbaik lah Untuk sasaran-sasaran kami Kalau datang ke Klinik kooperasi Tidak takut disuntik ya Bu Kabit ya Tidak lah Aman kalau datang ke Klinik kooperasi Jadi itu konsultasi Pemecahan masalah Ataupun ada Ingin tukar pikiran Advokasi Sosialisasi Oke Itu bisa ya Bu Bisa Bisa Kami punya Tenaga-tenaga ahli JF yang memang Khusus untuk Kooperasi Oh Jadi Ada tenaga ahlinya juga Ya Enggak sih Cuma dari kami Sendiri Dari kami ASN-ASN Yang memang Khusus mereka Sebagai jebatan Fungsionalnya Untuk Kooperasi Untuk penyuluh kooperasi Maupun untuk pengawas kooperasi Jadi Insya Allah Kredibel lah Dan ini masih berlanjut Bu Kabit Masih Masih Sampai sekarang Masih sampai sekarang Masyarakat bisa ya Boleh ya Boleh Boleh Ini benar sesuai dengan Namanya ya Klinik ya Bu Iya Kalau orang tadi Yang mau buat kooperasi Konsultasi boleh Kapan aja Siap Nanti biar suruh Pak Ujat ya Biar suruh Pak Ujat Jadi konsol gitu Pak Ujat datang ke Diskum Hari kerja Jam kerja ya Bu Kabit ya Hari kerja Jam kerja Mangga silahkan Kami siap lah Ini dari tadi kita ngobrol nih Pak Kabit Bu Kabit Sama Pak Kadis Eh Ibu Kadis Tahu semua nih Mengenai kegiatan beliau Yang mulai dari Lombok Klinik kooperasi Ini gak capek Bu Berarti kan Berarti beliau Langsung terjun kan Langsung menangani itu kan Ini Biar Biar buat mereleksasi pikiran Buat santai-santai Ini biasanya Bu ngapain Masak Oh iya masak Hobi masak Ibu Tadi jangan-jangan masakan Ibu Oh enggak Itu tadi pesan Tadi pesan Masak paling buat anak aja Oh tapi hobi Ibu ya Hobi ya Kayak tadi anak no phone Ini 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 Kayak gitu aja lah Ya kan Kita kan perempuan Takdirnya untuk apa Untuk ngurusin rumah tangga Jadi utamanya sih ya tetap Urusannya biar Karirnya jalan Rumah tangganya jalan Masak itu utama Balance ya Ibu Tapi itu tadi Ibu Mahamin semua Kegiatan yang dilakukan Apalagi nanti Insya Allah Besok ya Bu ya Besok Kami tuh melakukan acara Kapasiti building Sekalian Pembinaan pegawai Di Bandung Jadi kami sengaja Memang melakukan ini Di akhir-akhir tahun Agar terjalin ya Koordinasi dan komunikasi Kemistri Sesama pegawai Kayaknya udah deh Ibu Barang-barang Oh iya Alhamdulillah Kita harus membuat Pegawai itu nyaman Tidak ada batas Antara satu bidang Satu dengan bidang yang lain Jadi saya sih termasuk Orang yang ya Bagaimana caranya Membuat semuanya Diterima secara adil Kekeluargaan Kemudian juga Mereka itu Tidak ada perbedaan Perlakuan Karena itu hal utama Buat saya Bagaimana tim itu solid Kalau ada pembatas Antara sesama rekan-rekan Jadi saya mencairkan itu Melalui kegiatan-kegiatan besok Sekalian Setelah itu Insya Allah Kita lanjutin dengan Pembukaan pameran di Bandung Oh iya Pameran UMKM Iya Pameran usaha mikro Kita ikut lagi Kebetulan Provinsi Jawa Barat Mengadakan Jadi Kami Hadir di situ Dan kami juga Sama Bawa produk-produk Usaha mikro Yang telah kami kurasi Sebelumnya Bu ini kan undangan ya Bu Undangan Ini berarti Seberapa sering sih Diskum Kabupaten Tangeram Dapatkan undangan Untuk pameran Untuk pameran UMKM Kalau undangan itu Luar daerah itu Ada 4 kali Dalam daerah ada 4 kali Pelaksanaannya gitu Di dalam daerah 4 kali Undangan itu Rata-rata 4 kali 1 tahun Ini terhitung Sering ya Bu Ya Alhamdulillah Karena kan itu juga Strategi kami Untuk memasarkan produk Usaha mikro Karena kan usaha mikro itu Mohon maaf ya Selama ini Masih berfikirannya Pemenuhan kebutuhan Hidup mereka Jadi cuma Untuk makannya Segala macam Untuk mereka Sarana promosi itu Tidak ada Jadi tugas kita Sebagai pemerintah Hadir di situ Memfasilitasi Bagaimana Pemerintah hadir Memfasilitasi Mengembangkan usaha mikro Yang berarti Melalui promosi Dan pameran Nah kita harus Komit di situ Bahwa Pemerintah hadir Dimana Usaha mikro Harus terbantu Kemudian juga Terjadi peningkatan Pertumbuhan ekonomi Dan akhirnya Peningkatan pendapatan Untuk para pelaku usaha mikro Jadi walaupun Kita capek nih Ceritanya Baru kemarin Landing di Suta Besok hari Pergi lagi ke Bandung Ya wajib pergi Untuk masyarakat ya Bu ya Ya Karena pada saat Setelah COVID kemarin Itu masyarakat Kemungkinan sebagian besar Baru sadar bahwa Penunjang ekonomi Pada saat COVID kemarin Itu ya Usaha mikro ibu Ya betul Banyak sekali Perputaran uang yang Cepat Di usaha mikro ini Sehingga akhirnya Indonesia tidak Seperti di negara lain Yang mengalami kolaps Betul Makanya Kabupaten Tangerang Melalui diskum Mengencoh terus Pameran-pameran Dan juga inovasi ya Bu Ya betul Itu kami selalu lakukan Karena memang Bagaimana Kami berperan Dalam penyelenggaran Pemerintahan ini Khususnya untuk urusan Khususnya untuk urusan Usaha mikro Dan kooperasi Bagaimana kami bisa Membantu masyarakat Tentu masih banyak Kekurangan juga Kami Tapi kami berupaya Seperti Studi tiru Kami lakukan Ke kabupaten Kota lain Yang memang Sudah berhasil Tidak ada Salahnya kita Mengambil ilmu Dari mereka Untuk kita Mengembangkan diri Jadi lebih baik Baik Ibu Semoga kedepannya Terus berinovasi Bahkan nanti Mungkin Di daerah-daerah lain Pengen banget nih Studi banding ke sini Baik dari kooperasi Maupun Usaha mikronnya ya Bu Ya amin Semoga Terima kasih Ibu Kadis Siap Informasinya Semoga bisa bermanfaat Untuk masyarakat Dan sekali lagi Semoga teman-teman Di diskum ini Bisa terus berinovasi Hingga Kabupaten Tangerang Bisa menjadi Daerah yang Lokus Kunjungan Untuk kooperasi Dan juga usaha mikronnya Ibu Siap Semoga Insya Allah Mudah-mudahan Itu dia Bincang-bincang kita Bersama dengan Kepala Dinas Kooperasi Dan Usaha Mikro Ibu Kadis Anna Ratna Terima kasih banyak Ibu sehat selalu Dan juga Ibu Kabit Pak Kabit Dan seluruh staff Yang ada di diskum Semoga sehat selalu Semoga semakin solid ya Komunikasinya terjaga Amin Dan nantikan informasi berikutnya Hanya di Tangerang Radio